Sebelum lanjut nonton video lainnya, please bantu kami untuk tetap menyiarkan dan menyampaikan informasi bermanfaat untuk Anda dengan cara subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya untuk Anda tidak terlewat informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Saya Abraham Silaban, terima kasih, sampai jumpa. Tak terima ditegur, seorang pria mabuk menganiaya pasangan suami istri menggunakan senjata tajam di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dengan masih membawa senjata tajam, pelaku sempat kabur ke area perkebunan sebelum akhirnya ditangkap polisi. Pasangan suami istri warga kecamatan Warah Selatan, Palopo, Sulawesi Selatan, terluka parah dianiaya seorang pria mabuk. Dipantu warga, keduanya kemudian dievakuasi ke mobil patroli dan dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat. Polisi juga mengevakuasi anak korban yang bersembunyi lantaran takut dianiaya pelaku, serta meminta keterangan beberapa saksi di lokasi. Polisi mengejar pelaku yang kabur ke arah perkebunan yang jelam. Saat kabur, pelaku diduga masih membawa senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Terima kasih telah menonton!